Kekecewaan Johan Zarko pada Ducati meluak, dari kontrak menjebak sampai hendak dibuang ke ajang balap World Superbike. Johan Zarko tak bisa lagi menyembunyikan kekecewaannya pada pihak Ducati. Setelah hanya ditawari kontrak yang bisa menjebak dan bahkan hampir dibuang ke ajang balap motor, World Superbike. Itu yang membuatnya berat pada pilihan pindah ke LCR Honda. TKTK pelabuhan anyar Zarko dalam bursa transfer MotoGP mulai terungkap. Ia kuat diduga bakal pindah ke LCR Honda. Spekulasi kuat itu muncul setelah meluapnya kekecewaan pembalap asal Perancis tersebut kepada Ducati yang notabene induk dari timnya saat ini, Prima Prama. Zarko bahkan terang-terangan membandingkan penawaran apa saja yang disodorkan antara LCR Honda dan Ducati. Bersama Ducati, juara dunia Moto2 dua kali itu sebenarnya memang masih diupayakan untuk bertahan. Namun perpanjangan kontrak yang disodorkan skuad si merah Borgo Panigale itu terbilang bisa menempatkan Zarko dalam situasi yang malah tidak nyaman. Pasalnya, Ducati hanya memberikan tawaran perpanjangan kontrak satu tahun. Itu artinya, Zarko mesti mencari-cari tim lagi ketika akhir Desember tahun 2024 sudah tiba. Tak cuma itu, kekecewaan Zarko terhadap Ducati juga dipicu dari penawaran lain yang diterimanya. Alih-alih dialihkan ke tim satelit Ducati lainnya. Pembalap 33 tahun itu justru diberikan opsi pindah ke World Superbike dan membela Ducati di ajang balap sebelah tersebut. Saya dapat tawaran kontrak satu tahun dengan Ducati. Dan mereka juga menginginkan saya untuk berlaga di World Superbike setelahnya. Itu mungkin bisa jadi pilihan. Tetapi selama saya masih kompetitif di MotoGP saya tidak suka dengan ide tersebut. Sementara itu, oleh LCR Honda, Zarko ditawari kontrak menggiurkan. Gajinya dua kali lipat dengan kontrak jamak dua tahun dan ada opsi perpanjangan satu tahun. Honda menawari saya proyek yang menarik. Saya juga akan bangga bisa memberikan feedback bagus dengan pengalaman dan konsistensi saya untuk mengembangkan motor mereka. Saya ditawari kontrak dua tahun dengan opsi perpanjangan tahun ketiga, ungkap Zarko. Meski begitu, ada risiko besar yang harus diterima Zarko jika ia benar-benar menerima pinangan LCR Honda demi bertahan di MotoGP. Daya saing RC213V Honda yang anjok menurun jelas menjadi tantangan besar baginya setelah sebelumnya menjadi penunggang desmosedi CGP yang berjuluk motor terbaik di grid saat ini. Terima kasih telah menonton!